POS IN POS IN POS IN Pak, di rentangnya hampir 3 abad lah ya POS INDONESIA sudah hadir di Indonesia Nah, seperti apa sih Pak visi dan misi POS INDONESIA ini Pak? Baik, jadi kalau disebut visi gitu ya, visi POS INDONESIA ke depan jelas kita akan melakukan transformasi perubahan-perubahan yang fundamental menuju logistik company, artinya logistik company itu portofolio terbesar kita akan di logistik service walaupun kita tidak akan meninggalkan portofolio lain ya, yang sudah jadi legend yaitu seperti courier express parcel, kemudian jasa keuangan inklusif, non-bank mudah-mudahan visi itu akan menjadi kenyataan dan kita akan menjadi salah satu pemain utama di bidang logistik Masa pandemi itu justru masa keterpurukan untuk semua, bukan hanya POS, tapi semua. Nah, seperti apa? POS INDONESIA menghadapi masa-masa yang cukup sulit dan akhirnya sekarang sudah bisa going up ya, Pak? Seperti apa, Pak? Masa yang paling sulit dalam kehidupan umat manusia, termasuk masa paling sulit bagi POS INDONESIA karena kita tidak mampu mencetak laba. Nah, sekarang dengan berangsur-angsur pulih, ekonomi mulai membaik dan POS INDONESIA sendiri menjadi mempunyai daya tahan yang tinggi ya, terhadap menghadapi segala kesulitan dan masalah. Maka kita sangat optimis kalau yang susah saja bisa kita lewati, apalagi yang hanya seperti tahun 2024 ya, ada mungkin agak sedikit perlambatan global akibat perang gitu ya, akibat perubahan iklim, itu kan juga mempengaruhi seluruh global, termasuk ekonomi. Maka kita masih optimis jadi sesulit apapun keadaan global tidak akan mempengaruhi perjuangan POS INDONESIA untuk tetap maju, untuk tetap tumbuh dan mencapai cerita-cerita tadi. Oke, untuk tepat tumbuh dan maju, adanya inovasi dan transformasi. Nah, seperti apa POS INDONESIA melihat potensi-potensi inovasi dan yang dilakukan oleh POS INDONESIA ini seperti apa, Pak? Baik, jadi inovasi yang utama adalah nanti inovasi bisnis model. Ya, inovasi bisnis model. Kita sekarang bagaimana meningkatkan revenue. Nah, cara meningkatkan revenue, kita akan mencari segmen-segmen pasar, segmen-segmen pasar yang profitabilitasnya masih tinggi. Misalkan segmen pasar B2B. Nah, itu segmen pasar industri, korporasi, kementerian, lembaga, BUMN, itu kita anggap sebagai segmen pasar yang masih kalau kita main di situ masih ada kesempatan untuk mencetak laba. gitu ya. Nah, bagaimana dengan segmen pasar yang lain seperti UMKM dan retail gitu ya. Oke, segmen pasar itu mungkin mungkin profitabilitasnya tidak terlalu besar, tapi volumenya besar, masif. Nah, ini memang ada dua segmen utama yang memang harus kita perhatikan dimana bisnis modelnya harus berbeda. ini. Jadi, kalau yang segmen korporasi, kita lebih banyak memainkan branding gitu ya. Kualitas layanan, meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki kualitas layanan, customer intimacy gitu. Tapi kalau segmen pasar UMKM dan retail, ini meningkatkan transaksi. Nah, jadi ini agak ada dua... Ada kategorian juga? Ya, betul. Yang satu fokus ke meningkatkan branding, karena bagi korporasi branding itu penting. Bekerja sama dengan perusahaan yang punya brand kuat itu penting. Tapi di segmen retail dan UMKM, mereka gak perlu brand. Yang penting harga terjangkau. Nah, disinilah kita bermain di dua bisnis model yang berbeda. Jadi kita akan membagi penyerangnya berdasarkan segmen, yang saya sebut tadi. Jadi tidak lagi berbasis produk. Kalau sekarang kan berbasis produk ya. Seperti apa? Kurlog, Jaskuk, Property itu masih berbasis produk. Nanti penyerangnya nanti ada direktur segmen retail dan UMKM. Direktur segmen korporasi. Kementerian, lembaga, government. Jadi nanti kita baginya berdasarkan segmen customer. Sedangkan produk itu kita bentuk jadi solusi. Bisa jadi satu customer, hanya mengkonsumsi satu produk, tapi bisa jadi mengkonsumsi multi produk. Bisa semuanya ter-cover. Jadi, strateginya yang saya sebut sebagai pull strategy. strategi. Jadi apa yang dimaui customer kita layani. Bukan push strategi. Bukan kita punya produk, kita dorong. Itu sudah cara lama. Cara baru kita pull strategi. Terakhir, Pak Faisal. Apa harapan di 278 tahun pos Indonesia dengan visi di 17 Agustus Nusantara Baru Indonesia Baju? Seperti apa? Ya, jadi pos Indonesia tetap, jadi memang logistik ini bukan apa ya. Logistik ini selalu menjadi enablers atau support. Yang akan membuat ongkos logisi turun sehingga barang dan jasa yang dihasilkan kompetitif. Jadi, kita memang tidak di depan. Tetapi, bukan berarti yang enablers atau support tidak penting. Kita adalah strategic enablers. Nah, saya menyebutnya strategic enabler. Atau strategic support. Jadi, tanpa logistik yang bagus, yang terjangkau, yang kualitasnya baik, maka tidak mungkin Indonesia akan bersaing dengan negara lain. Saya rasa itu posisi pos Indonesia di dalam, kita harus berpikir, saya selalu bilang ke teman-teman, harus berpikir mega thinking. Apa yang harus, yang sedang dilakukan oleh negara ini, maka kita turunkan ke dalam makro thinking kita. Iya, makro thinking itu bagaimana kita mendukung itu dalam 5 tahun ke depan, at least gitu ya. Baru kita turun ke mikro thinking. Nah, secara mikro tadi, seperti saya bilang tadi, bagaimana mendukung logistik Indonesia tahun depan? Apa yang mau dikembangkan? Disitulah kita menyusun anggaran budget yearly berdasarkan semua rencana yang dilakukan oleh pemerintah dan industri. Saya rasa itu. Terima kasih banyak Pak Faisal. Semoga apa yang menjadi harapan untuk mempercapai kemajuan POS IN dan mendukung kemajuan Indonesia tentunya bisa dilakukan oleh POS IND. Pemirsa demikian bincang-bincang saya dengan Direktur Utama PT POS IND, Bapak Faisal Rahmat Jumadi. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Selamat ulang tahun buat POS IND. Terima kasih Pak Febri. Selamat menikmati.